Di video kali ini, aku bakal ngajarin salah satu temanku, namanya Raka, buat belajar trading forex secara langsung. Aku akan secara full tutorialkan bener-bener dari nol pakai bahasa market yang sederhana, sampai kalian bisa merasakan profit pertama dari trading forex. Kira-kira apa aja hal yang harus dipersiapkan oleh Raka? Langsung aja kita ke videonya. Oke, halo guys. Nah, ini dia namanya Raka. Kita ketemu lagi setelah video kita yang kemarin. Tembus 30 ribu. Jadi teman-teman buat yang mau belajar trading forex dari nol itu bisa tonton dulu video kita yang kayak gini thumbnailnya atau klik di ujung kanan atas. Gak nyangka ya, gede banget viewsnya. Padahal itu aku baru pertama kali belajar. Tapi lihat komennya tuh positif ya. Wah, ternyata kalau aku ngajarin bener-bener orang yang baru trading itu, banyak kayak ngerasa diajarin juga Raka secara langsung di kamera. Tapi sekarang kamu udah mulai ningkat belum? Ya, sudah meningkat sedikit demi sedikit lah. Oke. Jadi, kita bener-bener ke market ya hari ini. Jadi aku gak akan, apa ya, kita gak usah ngomongin lagi trading itu apa, forex itu apa. Gak kayak gitu ya. Gak usah. Karena ya udah video sebelumnya aja gitu. Betul. Jadi, kita langsung ke market. Jadi buat teman-teman yang masih nol terhadap forex, bisa tonton dulu video kita yang kemarin. Yang kita taruh di deskripsi aja ya, biar gampang. Nanti baru lanjut ke video kali ini. Oh iya, aplikasi yang akan kita pakai di video kali ini full adalah aplikasi OctaFX. Kita berdua pakenya OctaFX. Alasannya simple ya. Pertama, bisa deposit minimal cuma Rp400.000. Dari segi legalitas, udah legal. Dan juga enak gak sih dipakai untuk pemula? Enak. Itu simple banget aplikasinya. Oke. Kamu mau nanya apa dulu? Keresahan deh ini. Oke, keresahan dulu ya. Mulai dari masalah dulu. Masalah kebiasaan aku waktu trading. Oke. Nah, gini. Jadi, gue tuh dulu, kalau trading tuh sering nahan-nahan kalau misalkan loss. Oke. Tapi kalau misalkan profit, langsung cepet-cepet di-cost, diambil. Ah. Kenapa tuh? Kayaknya semua gak sih begitu? Iya, semua sih. Kayaknya ada metode namanya ABCR. Asal biru, close. Oh, iya. Metode siapa kayak gitu? Ada yang relate gak dengan kayak gini? Nah, kenapa kayak gitu? Sebenernya simple. Alasannya takut sih. Hmm, takut. Takut. Jadi, akan ada dua kondisi di dalam trading. Yang pertama takut sama tamak. Jadi, fierce sama greedy. Nah, apa sih bedanya? Sebenernya sama-sama salah. Contohnya nih, kamu di dalam kondisi tamak ya, greedy tadi. Contoh, kamu pakai modal trading berapa kemarin? Ya, yang seminimal mungkin itu 400 ribu. 400 ribu kan. Contoh, 400 ribu. Kamu baru nyoba trading, langsung profit. Berapa profitnya, let's say? Paling cuma sehari tuh paling gede 10 dolar. Nah, 10 dolar. Ya, cuma rata-rata ya ambil lah 8 dolar, 7 dolar lah segitu. Oke, kita ambil yang paling maksimal aja, 10 dolar. Namanya kondisi greedy, mata kita itu jahat banget. Kalau kamu, let's say, modal 400 ribu kan. Profit sehari 10 dolar, 150 ribu. Iya. Pasti mulai berhitung kan. Kondisi kayak gitu, itu nggak bagus justru. Tapi, kondisi yang lainnya, kalau terlalu banyak loss, ditahan, itu juga nggak bagus. Karena betul-betul mata kita itu jahat. Contoh yang tadi, yang greedy tadi, 450 dalam 3 hari. Dan disangka, trading itu nggak ada loss-nya pasti. Udah mulai kayak, oke berarti kemarin ini berhasil nih teknik ini. Berarti besok aku pakai teknik ini harusnya berhasil lah. Ekspektasi berikutnya gitu kan. Kayak hari berikutnya ini kayaknya profit lagi, dapet nih 10 dolar. Tapi kenyataannya, marketnya beda. Berubah dia. Nah, jadi kita itu nggak akan pernah kan. Kebanyakan aku lihat di komen tuh, bang, indikator apa sih yang bisa langsung kita pasti profit, bang, buy atau sell? Aku nggak akan pernah jawab pertanyaan itu. Jujur-jujuran aja. Jadi itu solusinya gimana tuh? Iya. Kembali lagi. Salah satu solusinya, kalau modal kecil, jujur-jujuran aja, itu nggak akan bisa manage resiko. Oh gitu. Semakin kecil modalmu, semakin susah manage resikonya. Kalau aku nih, jujur-juran aja, kalau aku sendiri itu resikonya itu aku kunci di 3-5%. Profitnya juga sekitar 5-6% aja. Jadi kecil spare-nya. Orang tuh kalau semakin gede modalnya, pasti ngecilin yang namanya resiko. Nah, kalau teman-teman modalnya kecil, resikonya pasti meningkat. Susah kan? Susah sih. 10% aja gede kan? Iya. Nah, sedangkan 400 ribu 10%-nya cuma 4 dolar. Gede sih kalau 400 ribu itu kan, ya kan? Nah, makanya memperpanjang dulu dengan proteksi. Jadi yang dilihat tuh negatif-negatifnya dulu. Kalau udah 400 ribu yang harusnya orang awam seminggu langsung hilang, kalau kamu bisa sebulan nggak? Bisa dua bulan nggak? Nah, kalau itu bisa memperpanjang tadi, naikin modalnya. Udah siap berarti. Gitu. Oke, udah menjawab nggak? Ya, udah cukup menjawab. Dan ini aku mau nanya pertanyaan yang kedua. Wah, ada lagi. Oke. Jadi, aku tuh sering bingung cara analisa. Nah, analisa tuh ada nggak strategi trading atau indikator yang bisa bikin 100% profit yang kayak tadi pertama aku bilang itu. Ini pertanyaan seribu banding seribu kayaknya. Kalau orang nonton video ini seribu, pasti akan ada di otaknya pertanyaan kayak gini. Strategi apa bang yang pasti profit? Aku nggak akan ngomong teori. Sekali lagi, kita nggak ngomong teori ya. Kita di sini bakal langsung praktek ke market. Aku bakal lihat dia analisa secara langsung. Kita bakal lihat ya, apa salahnya. Nah, jadi kita sama-sama belajar bareng. Dia di market itu kayak gimana kondisinya. Bentar, aku screen record layar HPku dulu. Di sini kelihatan, aku ada modal 10 ribu dolar. Oke, jadi betul-betul ini duit gede. Kita coba suruh dia trading secara langsung. Nih. Ini aku udah beberapa minggu berhenti trading ya. Oke, kita lihat ya gimana dia cara analisanya biar teman-teman juga ikutan lihat. Sambil ngomong, Rak. Oke. Jadi, sekarang kita di market. Kita market XAUUSD. Oke, di XAUUSD. Ambil time frame M1, cocok kali ya. Oke, boleh. Kita lihat dulu aja guys, kita ikutin. Gimana cara dia analisa. Nah, kira-kira itu menurutmu apa? Kalau aku jauhin sih, kayaknya ini masih sideways ya. Oke. Terus? Kayaknya aku bakal tarik garis dulu support, resistant. Oke, udah punya basic berarti ya. Support and resistant ke sini. Berarti udah jadi. Harusnya ini marketnya. Harusnya dia ada koreksi nanti. Ini kan sideways. Harusnya ada koreksi mantul ke atas. Oke. Berarti kamu open posisi apa? Bye. Kelihatan ya, kalau teman-teman layer posisi dengan lot size yang beda. Ini dia open dua. Yang satu accidentally. Satu lot. Begitu dipencet, pasti minus kan? Iya, langsung 36. Oke. Kelihatan di sini dia analisa pakai time frame M1. Nah, buat teman-teman yang masih suka pakai time frame analisa M1, bukannya salah. Tapi liat deh, Rack. Spread harganya, Rack. Jauh kan? Jauh. Iya, iya. Nah, sedangkan kelihatan di sini, geraknya itu volatile banget. Kita coba lihat kalau aku ya, yang aku saranku ke time frame M30. Nih, yang dia lihat cuma view sekecil ini. Kelihatan, kelihatan bedanya. Berarti kita bisa tarik yang namanya trendline. Garis tinggal tarik aja. Nih. Lalu yang atas juga kayak gini. Nah, sekarang ini, meskipun dia M1, ini kebetulan dia di sini dapat yang namanya di area higher low. Nah, kalau di garis trendline atas itu namanya higher high. Ini yang namanya higher high. Yang ini namanya higher low. Nah, instrumen itu kalau geraknya bullish, pergerakannya kebanyakan itu setelah nyentuh garis bawah pasti ke atas. Setelah nyentuh garis atas, harusnya ada koreksi ke bawah. Berarti sekarang setelah nyentuh garis bawah, harusnya dia akan ke atas. Kebetulan analisanya dia tepat pas. Tapi di sini, udah berubah jadi profit. Gitu. Oke nih guys. Bukan berarti M1 itu buruk atau aku menghindari M1 atau aku melarang, enggak. Tapi pergerakan yang dilihat tadi kan cuma sekecil ini kan. Yang kamu analisa tadi kuning-kuning. Cuma sekecil itu. Dan kalau cashnya kita ubah, misalkan. Ya. Tadi aku ambil M1, tapi marketnya yang M30-nya bukan pas di higher low tadi. Nah itu kan bisa jadi aku malah dapet loss yang gede juga kan. Anggeplah dia tadi pas di area konsolidasi ini. Tuh, harus dia pasti koreksi dulu. Koreksi dulu sampai ke higher low itu kan. Itu dan harganya jauh kalau ke M1. Nih coba kita buka M1 ya. Tuh, garis kuning yang aku bikin tadi mana? Nih. Di sini, di atas. Apakah ke bawah ini minusnya kecil? Pasti besar. Jadi, bahaya ya permainan time frame tadi. Kebetulan sekali lagi di sini dia open satu lot dan ngasih duit gue gratis. Jadi, gue ini jujur-juran aja udah mulai deg-degan nih. Ini kita pakai real account soalnya. Bagi kepencet yang lot satu dolar itu kan. Itu sih yang mau kita tekankan. Aku coba rangkum ya. Yang pertama, pakai time frame pastiin jangan terlalu kecil. Iya. Kedua, lihat struktur marketnya dulu. Struktur marketnya tuh geraknya apa-apa. Bahkan, setiap video aku jelasin ini sih. Dan banyak yang komen, Bang, yang lain dong bang indikatornya atau strateginya. Bukan berarti aku nggak percaya yang lain. Bisa kalau kamu tarik Fibo, pakai stochastic bisa, pakai RSI bisa. Tapi, strong power dari market itu struktur. Jadi, semoga, semoga ya pertanyaan dia, kebingungan dia tentang strategi ini terjawab sih. Gitu. Ada lagi nggak? Ya, kenapa harus kita open posisi di 0,01? Kan tadi nyaranin 0,01 tuh. Oke, oke. Kenapa? Sebenernya tadi udah dijawab sih. Meskipun ya, kalau kita lihat di sini profitnya kecil ya, 0,01 itu 0,16. Itu kan pasti banyak yang nanya. Bang, kapan kayanya dari trading? Nah, itu poinnya. Tapi kan begitu diklik, tadi masih inget nggak? Nanti kita tampilin lagi ya. Begitu diklik, kalau satu lot, minusnya berapa? Tadi itu sampai 33 dolar kan? 30 dolar. Bayangkan kalau modalmu 400 ribu. Aduh, udah habis itu. Kan kalau kita pakai dolar sekarang kan berarti cuma 25 dolar ya? Begitu diklik, minus 30. 30. MC dong. Iya, sama green call. Udah langsung hilang. Jadi 0,01 itu cocok kalau saldonya kecil. Kecil. Semakin kecil saldomu, lot size-nya dikecilin. Jangan di layer. Layer itu kayak harusnya open satu, dia terjun payung. Kan secara tidak langsung berarti aku ngomong nggak usah banyak-banyak duit dari trading gitu kan? Tapi kalau kita ngomongin soal yang lain, kita bisa yang namanya nge-setup proteksi. Kalau kita open-nya itu nggak nge-boom gitu. Contoh, kita mau narik XL. SL-nya kita taruh di sini. Nah, intinya kayak gitu. Intinya kalau kita cuma open dua, kita gampang narik SL sama TP-nya. Contoh SL kita di bawah, berarti TP kita taruh di garis BOS. BOS. Nah, kayak gini. Udah. Kalau kita open-nya dikit, yaudah. Selesai ngaturnya. Coba teman-teman open lima posisi. Capek. Belum lagi pake M1 lagi. Sudah langsung begini-begini nih. Belum lagi yang itu apa, open posisinya nempel gitu kan. Jadi kan terus manual kita ke... Nah, ya manual kayak gini nih yang dia maksudnya. Nah, itu harus begini. Ini bisa manual juga, cuman aku kurang suka sih. Ini bisa pasti. Ini setup SL. Udah, udah ter-SL sama TP. Jadi betul-betul gitu, susah-susah ngatur area-area proteksi. Jadi serem. Bukan berarti gak boleh ya. Tapi kalau kamu punya kecepatan tangan untuk itu ya silahkan. Fast hand ya, ceritanya. Duit-duitmu kan. Cuman dari pengalaman kita berdua, khususnya dia ya, khususnya dia sebagai pemulai itu gak rekomendasiin kan. Maksimal berapa kalau menurutmu? Open posisi ya. Open posisi, aku sih seringnya 2 sampai paling banyak 3 lah. Paling banyak 3. Karena biar gampang tadi. Bahkan banyak banget yang langsung sampai gak bisa dipencet tuh kayak... T-t-t-t udah mentok tuh. Not enough money. Udah bunyi. Aku heran kayak, wah berani banget ya. Sedangkan di dalam trading, nih minus lagi kan. Di dalam trading itu pasti ada kondisi setelah plus, minus. Plus, minus. Sampai dia bener-bener running sesuai plan kita tadi. Ah, iya. Soal market nih. Oke. Nah, kan ada tuh market. Kadang market tuh kenceng buat geraknya, kadang lambat. Nah, itu apa faktornya? Apa faktor? Mungkin temen-temen pernah ngerasain ya. Iya. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Tapi kadang-kadang juga lambat begini nih. Ini kan lambat kondisinya. Sebenernya ada yang namanya sesi market. Oh, sesi market. Nanti kita taruh lah sesi market di sini. Itu kalau aku sendiri kan akan ada 4 sesi kan. Ya, temen-temen bisa lihat aja yang digambar sesinya. Aku pakainya tuh selalu yang paling volatile. Yang di antara London sama New York. Cuman dua itu. Nah, London itu open-nya itu dari siang ke malam. New York dari malam ke subuh. Jadi akan ada di antara dua sesi ini open barengan. Itu di jam 7 malam sampai 10 malam. Nah, kenapa aku trading bareng temen-temen yang ada di telegram di bawah. Itu selalu di jam 7 sampai jam 9 malam. Karena dua sesi itu berbarengan. Kebetulan buka barengan. Dan itu adalah sesi paling volatile. Jadi kadang-kadang nih, kenapa kita analisa harus butuh market yang volatile. Biar cepat validnya. Sebagai area scalpingan. Kalau aku kan scalping ya. Kecuali swing trade. Atau temen-temen mau daily trade. Itu ya nggak harus lihat sesi sih. Terserah sih mau trading kapan. Cuman yang aku notice tuh. Nggak ada ceritanya. Semakin kita lama di market. Itu profitnya jadi semakin banyak. Kebanyakan semakin sering kamu buka market. Yang ada lossnya akan semakin banyak. Oh, karena faktor yang tamak tadi. Bisa masuk tuh. Iya. Faktor tamak kayak bayangannya terhadap market tuh. Selalu kasih bisa profit. Sekali trading 30 dolar masuk. Padahal kita modalnya cuma 400 ribu. Sekali profit 10 dolar. Jadi akan ada perhitungan-perhitungan bayangan lah. Ya namanya manusia ya. Dikasih kesempatan begitu pasti. Pasti ya langsung berhitung secara tidak langsung. Padahal market ya nggak selalu. Terus aku mau nanya ini warning ya. Warning buat yang baru-baru trading. Kan misalkan kita trading tuh hari Jumat nih. Mau akhir pekan. Iya kan? Kadang ada market tutup. Nah itu antisipasi kita close-nya tuh dari jam berapa dan kapan gitu. Oke. Berarti... Takut ketiduran atau keburu libur. Buat teman-teman tuh forex tuh Senin sampai Jumat. Iya. Senin sampai Jumat. Sabtu minggu libur. Nah biasanya pas market open di hari Seninnya itu akan ada gap kan. Nah itu. Serem nggak? Serem itu. Jadi yang ditanyakan tuh gap itu. Gap. Kalau aku, personally, aku nggak akan nahan posisiku saat weekend. Pasti aku close. Maksimal banget aku close tuh di London Session. Berarti jam 10 malam. Itu paling maksimal. Meskipun masih ada lanjutan di New York Session sampai jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 atau jam 3 pagi. Itu bisa diikuti. Setelah itu, close. Jadi, kita ke closing aja langsung ya. Boleh? Closing. Intinya, pesen dari kita berdua, trading itu nggak akan bisa bikin cepat kaya. Iya. Nggak bakal mungkin bisa bikin cepat kaya. Ada ceritanya, orang ngerubah hidupnya dari trading kalau dia belum punya income. Iya. Belum punya investasi yang dalam tanda kutip sustain. Terus pernah juga ada yang nanya gini, apa bisa trading modal Rp50.000 dapat profit Rp1.000.000 per bulan? Jadi, nggak logis. Trading tuh kalau aku ya, itu aja targetin aku ya, yang udah 3 tahun di market, yang masih ecek-ecek. Itu cuma targetin 5% sebulan. Cuma 5%. Kenapa? Karena bayanganku adalah ke stable market, ke reksadana. Reksadana tuh paling maksimal 7% setahun. Kalau aku bisa dapet 5% sebulan di trading, enak kan? Jadi, nggak usah lah banyak-banyak langsung Rp400.000, tiba-tiba Rp800.000. Nggak usah. Nggak usah sih. Step by step aja, pelan-pelan. Yang penting memperpanjang durasi gagalnya tadi. Jadi, jauhi mindset judinya di trading. Ya, segitu aja. Segitu aja, mungkin dari kita. Kita ketemu lagi di another video. Kalau suka video kayak gini, coba boleh request untuk part 3. Thank you, dadah. Dadah. Sub indo by broth3rmax